Intro Ketua Tim Wassef dan Bupati meninjau langsung pembukaan jalan dari titik 0 di Desa Siuhum, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Mereka memastikan kegiatan TMMD berjalan sesuai rencana dan target. Pelaksanaan TNI Mandunggal membangun desa reguler ke-11 tahun anggaran 2021 di Desa Siuhum, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan telah menunjukkan progres yang cepat. Pembukaan jalan sepanjang 6.400 km lebar 8 meter sudah mencapai 75 persen. Untuk itu, Ketua Tim Wassef TMMD Asobs Kasat Majen TNI Eka Wiharsa melakukan kunjungan langsung ke lokasi pengerjaan jalan. Dirinya ingin memastikan program TMMD berjalan sesuai target yang sudah ditetapkan. Asobs Kasat Majen TNI Eka Wiharsa mengatakan, program TMMD yang dilakukan Kodi 0212 telah berjalan dengan baik, meliputi program fisik dan non-fisik. Ia berharap hasil dari pembangunan TMMD dapat dilanjutkan Bupati beserta jajarannya. Hal itu dengan cara perbaikan berkelanjutan seperti pengerasan jalan dan pemeliharaannya. Jadi kita memang ingin melihat secara langsung dari Satgas TMMD 111 yang ada di wilayah Kapanuli Selatan ini, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, sampai dengan pelaksanaan. Tadi sudah dipaparkan secara lengkap oleh Dan Satgas, dan terjadi interaksi juga kita tanya-jawab, itu kalau saya lihat hasil, karena ini kan ada sasaran non-fisik dan sasaran fisik. Semuanya telah dilaksanakan dengan baik. Jadi saya juga sudah menyampaikan kepada Pak Bupati, melalui Korpok Pindah, untuk memelihara nantinya, bahkan kita mengharapkan jalan ini bukan hanya selesai di sini, kedepannya tentu ada. Kegiatan TMMD rencana akan membuka jalan antara dua desa yang terputus sepanjang 6.400 km dan lebar 8 km. Dari Tapanuli Selatan, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.